yo what's up guys kembali lagi di channel video gua nah di video kali ini gua bakalan share gimana caranya buat ngedit fastphoto biar apa ya biar styling rambut tetap terjaga biar rapi juga biar bersih juga mulus gitu gimana caranya langsung aja nih pertama-tama kita buka dulu Photoshop ya udah kebuka nanti bakal bakal kayak gini hasilnya nih kayak di foto nih kemudian ini kita pause dulu aja kita simpen dulu nah kita ambil dulu fotonya disini gua udah sediain satu foto bentar kita cek nah pertama-tama sebelumnya 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 gua bakalan kasih tips nih gimana caranya foto kayak kayak gini nah kayak gini ini gua gelap emang agak terang emang nah ini nih intinya nih yang mau gua kasih tahu gua mau share supaya nggak ada refleksi gitu refleksi bagian kacamata misalkan subject yang aku foto itu pakai kacamata kayak gini contohnya ya jadi posisi dari lighting lebih tuh flash diffuser lighting lampu gitu jangan-jangan berada di depan jangan berada di depan dari subjeknya jadi lu pastiin harus naruh samping kiri-kanan ya samping kiri-kanan gitu biar cahayanya cahayanya juga rapi atau misalkan satu misalkan satu lighting yang lu pakai minimal lu harus mengundurin dikit dan naikin naikin dikit flash itu terus tuh kayak gini nih kalau apa namanya low angle gitu arahnya nah jadinya kayak gini nih nah jadi cahaya dari sedikit dari kat sedikit ya nah jadi hilang tuh refleksi dari lampu like dari lighting lu di kacamata subjeknya kemudian ini juga tips nomor dua lu harus jauhin sedikit subjek sama background jangan dirapetin gitu lah pokoknya biar shadownya nggak kenceng-kenceng amat jadi soft gitu lah shadow-shadow atau bayangannya jadi nggak keras oke kita lanjut aja kita masuk langsung kita buka ke Photoshop klik nah ini bisa diterangin dikit oke langsung aja kita open kita klik navigasi dulu move tool ya terus kita zoom dikit control scroll atas nah pertama-tama kita pisahin dulu nih pisahin subjek ini kita pisahin subjek ini sama backgroundnya jadi kita bakalan bikin background baru jadi kita bakal bikin background baru yang lebih merah lebih mulus lagi ini backgroundnya cuman buat ngebantunya bantu warna aja buat nanti mudah di editnya karena kita disini bakalan karena disini karena disini kita juga bakalan ganti eh bukan ganti jadi bakalan pakai warna merah jadi background ketika pengambilan gambar fun merah juga nah langsung aja ini kita bikin layer baru ya layer baru ini aku nggak bisa di klik ya oh ini bisa masking oke coba-coba dulu tadi coba-coba ntar nggak bisa di klikkan percuma kita bikin tutorial ternyata ada step yang nggak bisa di kerjain nah disini layer 1 ini kita ganti namanya jadi di background atau pg aja cukup oke terus nih layer merah eh bukan layer merah foreground ini pasti ingin jadi warna yang udah lu pilih ya terus tekan aja hlt delete buat ngeaplikasiin warna foreground ke layer pg nah kemudian ini kan konsep layer itu gini ya posisi paling atas itu yang bakal keliatan yang bakal muncul jadi background ini kita klik dua kali dulu kita ganti naman layer kita ganti background jadi subjek subjek kayak gini subjek klik oke udah hilang juga tanda kuncinya jadi udah bisa dipilih tidak naikin aja ke atas nah ini nih simpelnya di Photoshop 2021 ke atas entah ya 2020 udah bisa apa belum gua udah gua lupa ngecek ya jujur gua lupa ngecek nah jadi langsung aja kita klik cream of background ini nyariinnya nih disini properties properties kalau kalian udah nemu dibagian sini kalian bisa lari ke window terus nih properties dan bakalan tampil kayak gini oke langsung aja klik remove background kayak gini jering jering nah langsung lah kayak gini nih hasilnya cuman gua masih kurang puas sama hasil auto dari Photoshopnya ini kayak masih kurang detail gitu ya kurang rapi ini juga kurang rapi nah gimana caranya buat rapi ini semua jadi kita tekan aja tombol B oke pada keyboard terus dibesarin aja brush ukuran brushnya terus di klik aja langsung ini pastiin juga positinya 100 atau berapa gitu nah terus lu 1 brush aja ini jangan lupa guys ini foreground pastiin dia warna putih buat munculin masking yang ada di layer subjek ini nah klik lagi aja jadi ini tuh fungsi banget buat kalian yang mau pertahanin style dari rambut kalian itu oke kayak gini sapu 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 bersih nah terus begini ini juga sapu bersih guys oke sebenarnya ini rawan nih nanti kita cek lah nah kemudian kalian buka aja selective color di adjustment klik aja langsung terus kita miripin warna dari warna background yang nempel di foto itu ya kita miripin sama background yang kita bikin barusan chainnya dinaikin terus blacknya dinaikin dan diturunin ya bukan sorry sorry ke ini ya kebalik ya jadi chainnya diturunin boleh ke 100 terus blacknya dinaikin ke 100 nah kemudian selective color di selective color kita klik kanan dan critical dimask nah kan udah mirip tetap disini tuh ikut kan karena dimaskinnya itu warna putih kita invert aja nih nah bakal balik lagi kayak gini kemudian kita klik brush dan programnya pasangan putih buat kita munculin lagi bagian yang disini nah kayak gini ini kalian harus lebih perhatiin lebih rapiin disini ya karena kalau enggak nah jadi kayak gini nih oke oke segitu aja ini juga udah ini sebelum sih kayaknya masih ini ya masih kayak keliatan gitu ya nah kalian coba nih bisa geser ini kalau enggak mempan bener aku enggak mempan sih kalau enggak mempan sekali lagi nih mainin di selective color ini klik-klik dimas lagi biar warna merah ini gak lari-lari kesamping terus di jangan di invert dulu ya nah ini nih nah black nya dinaikin cukup nih kayaknya cukup 30 ya yang cukup ya kita ctrl i lagi terus di brush lagi bagian sini set 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 oke jadi deh terus kan rapi kan iyalah rapi angka-angkanya stepnya juga panjang iyalah rapi apa sih generasi sih apa sih itu sih oh emang ini ya emang berubahannya oh ya nah ini bisa kita bersihin juga nanti oke kemudian kalau emang udah clear di bagian rambut kita munusin aja ke bagian yang lain oke nah ini bisa kita merging dulu bukan merging ya kita bikin grup dulu ctrl k ctrl j buat duplikat jadi ini tetap tetap ada ya file aslinya nah ini terus kita kontrol e buat merging nah ini kalau udah di merging ini udah udah ngumpul udah nyatu nyatu gitu sebab waktu kalau kalian masih mau ngedit masih bisa yang di bawah sini kalau misalkan masih ada yang yang ketinggalan gitu masih kurang pas nah ini kita lanjut buat melulusin wajah melulusin mukanya sama bagian-bagian sini nantinya nah ini kita ctrl j lagi sekali hasil duplikat tadi yang terakhir nah itu baru kita melulusin disini kita bisa pake image nomi portraiture bisa juga pake kamera raw filter kita pake kamera raw filter aja nah ini keliatan oke teksturnya kita turunin aja langsung nah ini buat ngamulusin ya oke langsung itu kan oke nah layar ini biar nggak mulus-mulus sama kayak gini semuanya kita masking aja nah ini di klik masking ini ada ya tombol disini ya sebelah tombol efek nah udah muncul masking kita invert aja control ini terus ini brush bisa di 80 klik aja angka 8 di keyboard oke terus kita sapu-sapu aja sapu-sapu maninja gitu nah tips gua kalo mau sapu-sapu gini jangan kena bagian apa nih namanya nih yang sisi-sisi kayak gini nih kalo aku sapu juga bagian sisi kayak gitu ntar kayak fotonya malah gak ada dimensinya gitu kayak rata gitu mukanya set-set-set-set-set-set-set set-set-set-set-set-set-set sama nih bikin sini nih jangan di satu juga set-set-set-set lebih besar bisa set-set-set-set oke oke udah mulus nah kemudian kita bisa hilangin spot-spot juga kita bikin aja kontrol shift dan bikin air baru ya kita pilih remove spot ini kan kita lagi ada di menu brush nih di tool brush jadi kita lagi ada di tool brush kan kita lari ke sini nih atau tekan tombol J spot healing brush tool nah ini jangan lupa dicentang sample all layers ini dicentang ya biar kalian bisa healing di layer kosong yang udah dibuat tadi ya terus di zoom aja ini diklik aja langsung udah hilang ini juga bisa dihilangin ini bisa dihilangin telah bisa dihilangin Oke nah jangan lupa ini kita mau bersihin tadi disini kita samain aja ya biar ada teksturnya juga ada peternya gitu kontrol kan S ya ini pusing namanya klon stem tool ini dikecilin dulu ngecilinnya bisa Klik Kanan kayak gini saya juga sih juga tinggi sebelah tombol P gitu ada tombol kayak gitu tuh kurung buka kurung gitu buat ngebesarkan dan ngecilin nah udah disini kan kita tekan ALT buat ngambil sampel 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 polanya gitu nah klik aja sapu aja disini brush nah udah deh kayak gitu nah kemudian kemudian ini tips juga terdua biar kalian bisa nyimpan file pas foto kalian itu dengan kualitas yang bagus yang masih tinggi gitu Nah jadi kalian bisa save dulu foto foto ini atau yang udah di crop kita tekan tombol C atau ini ya tool crop crop tool ini bisa ini bisa diubah dulu nih ke 5 banding 7 atau 4 banding 5 gue bisa ambil 5 banding 7 lah ini kan ada tombol biru nih eh ada tombol biru ada sign tanda biru masih nih buat nyalainnya kalian tekan tombol enter dulu biar biar bisa geser-geser navigasi ini navigasi area kok Oke itu kan dulu rata tuh tergut kita ratain dulu nah udah tekan enter terus kita ratain dulu nih ini di layer grup 1 copy 2 di margin aja ke bawah langsung aja dari atas ini tekan ctrl oh 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 ini juga nih jadi satu satu kemudian ini kita masuk aja ke liquefy buat ngerapin bagian bahunya pake aja tombol yang paling atas ini kita besarin dulu brushnya oke direpiin aja ini kita naikin biar baga kayak kayak oke ya Nah kayak gitu tekan oke aja udah jadi kayak gini kan ini kayaknya yang muncul ini ini perlu di height aja tuh kan semuanya aja udah deh jadi kayak gini kemudian ini bisa kalian save dulu save aja udah jadiin jpg gitu apa pst gitu terserah kalian lah nah kemudian crop aja deh sesuai yang kalian ingin ingin 4x6 3x4 ataupun 2x3 udah segitu aja thank you udah mau nonton video gue jangan lupa subscribe dan tinggalin tombol like kalian di bawah kita ketemu lagi di video tutorial lainnya see you bye